Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin wal hadirat, Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala kita bisa melanjutkan kembali program Tarbiat Online di bulan suci Ramadan ini dan dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema berkenaan dengan perkara yang menghilangkan berkah puasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad dari Abu Hurairah radallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan pahalanya selain begadang hadis riwayat Ibnu Maja berkenaan dengan menghilangkan berkah puasa juga di dalam hadis Al-Bukhari disampaikan dengan salah satunya adalah berucap dusta dan penipuan dari Abu Hurairah radallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang tidak meninggalkan dan ucapan dusta dan penipuan maka Allah ta'ala tidak membutuhkan puasa orang tersebut kemudian di hadis yang lain di dalam puasa itu pun tidak ada boleh riak di dalamnya hadis Ibnu Maja dan di dalam hadis yang terakhir saya sampaikan disini berkata kotor, berkelahi, dan mencaci hadis ini sangat populer di antara kita di dalam hadis riwayat Bukhari artinya dari Abu Hurairah radallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saum itu seperti benteng maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor dan jangan pula berbuat bodoh apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya maka katakanlah aku sedang puasa aku sedang puasa hadis riwayat Bukhari jadi hadirin wal hadirat inilah beberapa perkara yang akan menodai bahkan menghilangkan berkah puasa ria, pamer, ucapan dusta, penipuan, jahil orang yang mengajak berkelahi, bertengkar inilah perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan berkah puasa semua ini dilakukan agar kita akan terlatih di bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia perbuatan yang tidak baik sehingga nantinya insya Allah seperti target bulan puasa Ramadan ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala orang-orang yang menjauhi dari perbuatan yang sia-sia menjauhi dosa-dosa dan memperbaiki diri in kilabi hakiki yang luar biasa menjadi orang-orang yang dengan akhlaknya baik dengan ucapannya baik maka insya Allah Ta'ala dia akan mencapai target dari ibadah puasa itu dan menjadi mendapat berkah di dalam puasanya mudah-mudahan ini dapat bermanfaat kepada kita semua wa'akhirul da'wanan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh